Bisa didengar Mas Yoro? Halo? Terdengar suaranya? Oke. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sumat sholatu Ala Rasulillah Selamat siang menjelang sore Salam merah putih Salam Pancasila Salam Bineka Tunggal Ika Salam Agama Cinta Merdeka Alhamdulillah Pada hari ini Hari Sabtu Seperti biasanya kita berkumpul bersuah bersama Dalam rangka silaturahmi kebangsaan Guna merajut kebinekaan kita Di negeri Pancasila ini Semoga apa yang kita lakukan ini Dapat menjadikan contoh Ataupun toladan Kepada regenerasi kita Karena bangsa ini Butuh toladan Karena bangsa ini Butuh contoh Sementara yang dipertontonkan adalah Kelompok-kelompok yang membangun sekat-sekat Kelompok-kelompok yang membangun kepentingan Bahkan demi kepentingannya Apapun dilakukannya Meskipun kebinekaan Yaitu suku Agama Ras Atau antar golokan Tidak segan-segan Mereka benturkan Sebelumnya Saya terima kasih sekali Kepada Adinda Adila Yang luar biasa tadi Membacakan puisinya Pada kesempatan kali ini Kita mengambil tema Stop Politisasi rumah ibadah Di dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Di sini Telah kami tulis Apa yang menjadi pemikiran kami Kenapa tema ini kami bikin Karena Benar-benar telah terjadi Politisasi rumah ibadah Khususnya Di saat pelaksanaan Tahun 2017 Yang lalu Politik ini ditas Polarisasi di dalam Pilkada Di Pilkub 2017 Di DKI Jakarta yang lalu Benar-benar seakan-akan Menjadi Indonesia terbelah Maka dari itu Lebih baik kita Sedia payung sebelum hujan Lebih baik Kita waspada Mewanti-wanti Dan memberikan peringatan Kepada para paslon-paslon ini Jangan sampai Mempolitisasi rumah ibadah Jangan sampai Menggunakan politik identitas Di negeri Pancasila Yang bineka tunggal ika ini Karena Negeri ini didirikan Atas dasar Perbedaan Kita semuanya yang hadir di tempat ini Mulai dari tempat Ada yang dari Banten Ada yang dari Serui Sudah hadir belum? Dari Papua Ada yang dari Sumatera Ada yang dari Balikpapan Ada yang dari Mana? Ambon Hampir hadir di tempat ini Dari Sabang sampai Merauke Dengan keanekaragaman Sukuh Keanekaragaman Budaya Keanekaragaman Bahasa Keanekaragaman Adat istiadat Dan keanekaragaman Agama Keanekaragaman Adat istiadat Dan keanekaragaman Agama Kita berterima kasih Kepada Founding Father kita Telah dipersatukan Dengan Merah Putih Telah dipersatukan Dengan Bineka Tungal Ika Telah dipersatukan Dengan Pancasila Sementara Tanggal 9 Desember Nanti Tahun 2020 Ini Kita menghadapi Pilkada Serentak Lebih Daripada Setengah Daripada Pelaksanaan Pilkada Nasional Ini Yaitu 270 Kota Dan kabupaten Serta gubernur Apalagi Di saat ini Di saat pandemi Yang mana Agenda politik ini Harus Dijalankan Sesuai Dengan undang-undang Yang ada Bagaimana Di saat Uji Coba Ujian yang besar Dari Tuhan yang maesah Dengan adanya Pandemi ini Sementara Kita mengadakan Pilkada Yang telah menjadi Keputusan politik Negara Indonesia Bahwa Pilkada Serentak Tahun 2020 Ini Tetap Dilaksanakan Tidak ditunda Nah Dalam kondisi Yang semacam ini Kami minta Kepada Para Paslon Hendaklah Mendahulukan Persatuan Dan Kesatuan Jangan Jangan sampai Pada kondisi Masyarakat Yang sulit Mencari Pekerjaan Sulit Mencari Nafkah Bukan Hanya di Indonesia Tapi Hampir Di seluruh dunia Ini Ada Paslon Demi Kepentingannya Sesaat Mereka Menggunakan Politik Identitas Mereka Menggunakan Politik Secara Bukannya Membangun Bangun Usaha Dan Negeri Ini Di Masih-Masih Daerah Justru Yang terjadi Yaitu Konflik Horizontal Maka Dari itu Kami Mengajak Para tokoh-tokoh Agama Ya Tokoh-tokoh Kualitas Agama Di sini Baik dari Islam Prestan Katolik Penghuncung Hindu Dan Buddha Bersama-sama Ayo Kita jaga Utamanya Di lingkungan Sekitar Kita Jangan Sampai Rumah Ibadah Di tempat Kita Dijadikan Politisasi Sebab apa Baik itu Mesir Fihara Katedral Ya Pura Ataupun Tempat Ibadah Yang lainnya Jamaah Itu Tidak Semuanya Satu Pemikiran Politik Dengan Kita Tidak Semuanya Jamaah Yang kita Miliki Itu Memiliki Satu Pandangan Di dalam Pemilihan Paslon Gara-gara Kita Kurang Bijak Sebagai Topoh Agama Mempolitisasi Rumah Ibadah Dengan Menggirik Opini Dengan Cara Bercerama Ataupun Berhutbah Depannya Seseorang Akhirnya Yang berbeda Pilihan Dengan kita Pisah Masjid Yang berbeda Pilihan Dengan kita Pisah Pura Yang berbeda Pilihan Dengan kita Pisah Kategral Ataupun Pisah Sinode Atau Gereja Semuanya Ini Tidak Kita Injinkan Mari Jadilah Para Toko Agama Ini Sebagai Bapak Bangsa Pada Negeri Ini Kita Yakin Patonisme Di Indonesia Ini Sangat Kuat Apabila Para Toko Agama Sering 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 Berkumpul Ya Kayak Kita Kita Ini Syukur Syukur Apabila Tidak Bosan Dan Tidak Ada Halangan Kita Berkumpul Setiap Hari Sabtu Ya Nah Lalu Kita Share Kita Berikan Kepada Anak Cucu Kita Ke Jamaah Kita Ke Masyarakat Kita Mereka Akan Berpikir Oh Ternyata Bineka Tunggal Ika Itu Indah Ternyata Indonesia Ini Indah Toko Kami Meskipun Berbeda Iman Tetapi Dapat Berkumpul Bermusyawara Bersama Berpikir Bersama Dalam Satu Titik Di Webinar Agama Cinta Ini Mudah-mudahan Yang kita Lakukan Ini Bisa Ditiru Oleh Kelompok Kelompok Yang Lainnya Baik Tingkat Nasional Maupun Tingkat Provinsi Setelah Tingkat Kabupaten Bila Perlu Tingkat Kecamatan Adanya Pertemuan Perkumpulan Lintas Iman Lintas Suku Semacam Ini Karena Inilah Yang Diinginkan Karena Inilah Yang Diharapkan Oleh Funding Father Kita Di dalam Membangun Bangsa Dan Negeri Ini Mudah-mudahan Melalui Pemikiran-pemikiran Daripada Para Narasugur Kita Yang Luar Biasa Dari Para Toko-toko Lintas Iman Ini Dapat Berikan Pencerahan Kepada Pasron Secara Khususnya Yang Bisa Menjaga Persatuan Kesatuan Dan Dan Kepada Para Tim Suksesnya Biasanya Yang Agak Susah Diatur Itu Tim Suksesnya Itu Kadang Ngarai Password Jangan Kami Minta Kepada Seluruh Peserta Mengikuti Acara Webinar Ini Dari Awal Sampai Akhir Agar Tidak Gagal Paham Dan Kami Minta Nilai-nilai Yang Apik Nilai-nilai Persatuan Dalam Kebinekaan Hendak Selatan Dishare Sebanyak Mungkin Ya Kenapa Gus Ada yang bertanya Kepada Gus Gus Kok Tidak Bosan Dikin Acara Webinar Setiap Hari Sabtu Dengan Lintas Agama Ya Gus Siapa Yang Bayar Gus Maksudnya Apa Saya Bilang Seandainya Fisik Saya Kuat Ekonomi Saya Kuat Saya Lakukan Setiap Hari Dengan Komunitas Komunitas Yang Berbeda Di Dalam Membangun Bangsa Ini Di Konten Gus Ini Hampir Setiap Hari Dari Teman-teman Pesantren Gus Yang Berbeda Pemikiran Dengan Gus Sehari Itu Minit 3 Sampai 5 Kali Undangan Webinar Yang Diberikan Kepada Gus Yang Mana Intinya Atau Ujung-ujungnya Mengarahkan Kita Bukan Pada Pancasila Tetapi Kepada Negara Agama Atau Hilafah Sementara Yang Gus Dapat Lakukan Hanya Seminggu Sekali Atau Dua Tadi Jadi Kami Minta Kepada Teman-teman Semuanya Kalau Kita Mengaku Cinta NKRI Pancasila Pancasila Perang Kita Saat Ini Adalah Perang Media Sosial Gunakan HP Kalian Gunakan Peksos Kalian Sebagai Jiat Kita Bersama Di Dalam Mengawal Yang Pancasila Dan NKRI Ini Perang Kita Adalah Perang Proksi Yang Kita Gunakan Juga Proksi Proksi Dengan Cinta Kasih Dan Persatuan Jangan Sampai Mereka Ada Tempat Untuk Memetablah Bangsa Dan Negeri Ini Terlebih-lebih Melalui Pelaksanaan Pilkada Serta 2020 Ini Demikian Dari Kami Salam Agama Cinta Salam Cinta Kasih Salam Jal Baik Indonesia Salam Pancasila Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh B般er Bes hail Kami Jen real Barei Au 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 Terima kasih.